hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di HM Cengawan kali ini saya kedatangan dua unit L300 standar ya dan bulan ini tuh saya ngerasa gimana ya kemarin saya bangga-banggain standar dan kalau standar itu laku keras sekarang malah berbalik ya yang tipe flat itu yang laku keras dan bulan ini penjualan standar bulan ini belum ada ya pedal saya pesan lima dan lima-limanya ada di dealer semua ya ya gitulah penjualan itu kadang naik kadang turun ya jadi alasan aja ya emang kadang penjualan gitu kadang yang rame standar kadang yang rame flat ya tapi bulan ini bener-bener semenjelang puasa ya kan yang menjelang Ramadan itu flat belum bener lagi tinggi ya red penjualannya kalau standar malah ini lagi enggak tahu kenapa apa ngambek atau gimana jadi saya pesen lima dan lima-limanya masih ada di dealer semua belum ada yang ambil satupun ya semoganya masih ada 8 hari lagi lah 8 hari jual lima masih mampu lah dikejar karena yang standar itu udah habis ya eh yang flat itu udah habis terdapat per minus nih Hai mentang-mentang lagi minus nih pernya ikut minus Hai merenggamin ya kalau kenapa enggak dibikinnya seperti ini biar dia tuh pernya naik bukan minus elo minus kan ke sini nih Hai nah ini dia emang kalau yang ini sedikit lebih turun ya ini ada lampu nih lampu buat platnya ya plat nomornya nanti dipasang di sini platnya dan penunjuknya kalau malam jadi kelihatan plat nomornya dari belakang nah ini lampunya sekarang kita mau eh update lampunya aja lah ya lampunya udah udah LED apa belum kayaknya belum lah bauklam masih kita bisa cek dari belakang juga ya masih bauklam atau LED ya masih bauklam ternyata ya 2 3 ada 3 lampu ada ini oh ini ini bukan lampu lampu ada ini aja hanya mata kucing aja ya lampunya 123 keren nah ini rating ini apa ini ini kalau berhenti ya berhenti peringatan kali ini hanya mata kucing aja kalau dia posisi mati kena cahaya ini nyala ya nah ini ada ban serbnya dibelakang nih satu ya ban serb ya ini bukanya ini sebenarnya harus dikasih ini nih eh apa kunci lagi ya di sini ya biar aman ya ini sudah aman ini udah ada bautnya di sini ya pengaitnya dia mengait nah kalau yang standar ini dia nggak kelihatan sasisnya susah ya beda kalau yang flat ya itu agak naik ke atas jadi kita bisa lihat bawah sasisnya ya antara sasis dan deck bagnya itu ada rungga ya kalau ini sih emang bener-bener turun ke bawah ya kalau bulan-bulan kayak gini yang paling laku Pajero sama expander ini lagi laku banget indenanya aja banyak banget nih Hai ini lah buat lebaran ya pakai spander pakai Pajero kan keren ini kita dapat perapain depannya Oh sama min juga nih sama solekan diproduksi barang diproduksi barangnya kayaknya nih tanggalnya bulan 412 bulan 4 ya 12 bulan 4 kita lihat juga Hai nah 12 bulan 4 1737 Hai tanggal eh jam lahirnya 1737 nih hai 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 1729 lebih tua ini eh 29 sama 37 lebih tua ini Hai lebih tua yang 29 nah Hai beda Hai eh 10 menitan Hai 9 eh isi 7 8 menit hai 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 cek sini ah anak Hai eh pintunya nggak dibuka lupa bawa kunci jadi kita cek ini jadi di rongga spakbor ya loh bilangnya ini udah dilapisi sama cairan anti karat ya Nah sama pelindung juga ada ini juga sedikit merendam ya jadi kalau suara dari roda ini nggak kedengeran ke kabinnya geladang-geladangnya itu nggak kedengeran Hai nah udah dilapisi anti karat plus peredam juga nih Hai jadi aman ya Hai pengen dia Hai tipe setirnya ya kita coba ke rumah ban belakang nah ini dia rumah ban belakangnya masih belum ada pelindungnya ya karena di sini di sini cuma ada cat cat pun tipis ya cat tipis aja Hai ini mungkin bukan cat sini ikutnya eh kena semprot aja yang disemprot sasisnya itu terus kena ke atas ini aja Hai masih baik basic lah cat basic jumlah pernya cuma berapa nih satu Hai satu dua tiga empat Hai cuma empat aja pernya Hai itu ada empat-empat lembar Hai ini fokusnya keban sih sebab itu bisa si setengah Oh itu Bensin tanki solar ini bensi lagi kapasitas 80 liter eh kapasitasnya cuma 60 kalau gak salah 60 atau 50 liter untuk pelek dia masih besi belum racing ini kuat ya karena mobil muatan ya pasti pakenya pelok seperti ini kalau mobil pribadi sih dia pakai aluminium yang kayak Pajero expander itu ini bisa dibuka nih tapi susah ini sebenarnya bisa dibuka ya dulu ini tuh gak langsung terpasang kalau dulu L300 SS maupun expander ini gak langsung terpasang cuma untuk sekarang gak tau kenapa ya jadi langsung lepas takutnya kalau di jalan kan ada yang lepas atau apa kalau sekarang ini gak tau juga ya kalau pas apa PDI ini dipasangin tapi setahu saya kalau dulu itu ini belum terpasang sampai di tangan konsumen oke sampai disini dulu jangan lupa like komen dan subscribe hanya di channel one assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time ciao